Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan, saya Ibu Delia Di sini saya ingin ikut serta dalam menyampaikan pandangan kita sebagai kondisi kehidupan kita di mana kondisi teknologi begitu baik dan begitu canggih pada saat ini Di dalam dunia ilmu teknologi kita selalu beradaptasi dengan sosial media atau dikatakan sosmed Di sini saya sebagai ibu atau sebagai warga Indonesia di mana kita sangat cemas di saat teknologi yang begitu canggih kita sangat mengharapkan segala informasi tentang dunia begitu dapat cepat kita dapetin ilmu-ilmu, kejadian-kejadian apa saja yang ada terjadi di dunia begitu cepat kita dapatkan Hal ini banyak manfaat Manfaatnya tentu kita tidak ada lagi kata-kata kebodohan di dalam kehidupan kita tetapi ada hal yang sangat mengkhawatirkan kita di dalam hal ini di mana anak-anak yang kita kurang kontrol bahkan kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri dalam kehidupan rumah tangga kita yang tidak kontrol dan tidak banyak menuntut ilmu tentang keilmu keislaman di majelis ilmu ini akan menjadi sangat merugikan di mana anak-anak tersebut bisa mendapatkan hal-hal yang tidak baik di dalam kondisi sosial media yang begitu gampang mereka dapatkan apa saja yang mereka inginkan mereka dapatkan hal ini tidak bisa kita kontrol karena mereka bisa melakukannya di mana saja saya sangat berharap untuk menghadapi ini terutama bagi anak-anak kita yang umur 11 sampai umur 17 tahun itu adalah umur yang sangat membuat kondisi yang sangat mereka ingin tahu di mana-mana dan kita tidak kontrol maka sangat rugilah kita sebagai orang tua karena anak-anak kita akan terjerumus hal-hal yang tidak kita inginkan mereka terjerumus dengan kondisi maksiat yang begitu gampang mereka terjerumus dalam kondisi moral yang begitu tidak baik karena tidak ada lagi kata-kata silaturahami tidak ada lagi kata-kata untuk mereka untuk patuh kepada kita apalagi menyuruh dalam kondisi untuk akidah yaitu sholat, menghazi, dan lain-lain itu kita sebagai orang tua sangat kesulitan nah saya harapkan di dalam kondisi begini hal yang sangat membantu kita di dalam mengatasi ini adalah majelis ilmu jadi anak-anak remaja kita seringlah kita mengajak mereka untuk mencari tempat-tempat majelis ilmu seringlah kita beradaptasi dengan mereka bagaimana mendidik mereka kedekatan kita kepada mereka supaya mereka tidak lari daripada akidah mereka tidak lari dalam kondisi-kondisi mereka yang begitu jauh lari daripada kehidupan yang maksiat yang luar biasa saya rasa itu saja begitu juga kita sebagai orang tua sebagai contoh karena dalam rumah tangga juga dengan sosial media ini juga sulit untuk mempertahankan rumah tangga gampangnya seorang ayah berbuat maksiat karena begenyaknya tawaran yang menggiurkan di dalam sosial media begitu juga ibu-ibu saya rasa itu saja kita menjadi Islam yang kafah Islam yang diajarkan Rasulullah kepada kita sampai kita di akhirat nanti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati